Jika kemudian nih dok, kita semuanya nih warga masyarakat yang kemudian aktivitasnya kemudian berlebihan dengan durasi juga yang terlalu lama berhadapan dengan gadget, apa sih dampak yang atau penyakit kemudian yang bisa mengancam mata dengan kondisi sebelumnya mungkin mengalami mata lelah begitu ya, tapi karena aktivitas yang begitu banyak mungkin penyakit apa nih dok yang kemudian bisa benar-benar bisa terasa? Ya baik, tadi saya sudah singgung soal Computer Vision Syndrome atau dulu dikenal dengan Digital Eye Strain ya, jadi kumpulan gejala pada mata dan sekitar mata yang muncul karena penggunaan gadget yang lama, jadi paling sering itu adalah munculnya mata kering, mata kering itu nanti efeknya bisa panjang ya, karena mata kering kemudian nyeri, kemudian sampai merah, kemudian kalau tidak diobati dan dia makin bisa iritasi, kemudian nyeri kepala yang terus-menerus tentunya akan membuat pasien itu akan sangat tidak nyaman, atau dalam bekerja dia tidak nyaman. Jadi biasanya yang kita temukan dalam praktek sehari-hari atau dalam kondisi pasien-pasien yang WFH itu adalah Computer Vision Syndrome tadi, jadi penyakit pada mata dan sekitar mata yang muncul karena berlebihan memakai gadget. Nah, dokter Timmy kan tadi sudah singgung bahwa sebenarnya gejala mata lelah dan penyakit mata ini terlebih yang disebabkan oleh gadget, sebenarnya sudah ada banyak gitu ya dok ya sebelum pandemi dan ada lifestyle WFH. Cuma dari pengamatan dan pengalaman dokter Timmy, apakah jumlah pasiennya meningkat gitu dok seiring pandemi dan lifestyle WFH baru ini dok? Ya, jelas. Jadi kasusnya makin banyak ya. Dan paling banyak sebenarnya dialami anak-anak sekolah sebenarnya ya. Jadi yang dulu oke waktu sekolah offline harus ke sekolah dan sebagainya tuh tidak pernah mengeluhkan soal matanya. Ya, tapi begitu sudah mulai online hampir dua tahun ini, benar-benar keluhan itu ternyata banyak. Sehingga anak-anak banyak yang tidak betah ya belajar, bukan karena dia tidak mau, tapi karena matanya mengalami masalah. Sehingga dia matanya perih, kering, kemudian kadang menjadi kabur. Itu yang membuat akhirnya pada waktu sekolah online dia tidak nyaman. Nah, itu ternyata kasusnya meningkat. Kalau untuk pekerja yang WFH, rata-rata biasanya muncul pada yang sudah berkacamata. Kemudian karena WFH dan karena pembatasan ya tidak bisa kemana-mana, kacamatanya mungkin sudah tidak nyaman. Sehingga akhirnya waktu bekerja dia paksa pakai kacamata itu atau dia akhirnya lepas sehingga matanya menjadi tidak nyaman dan cepat lelah akhirnya muncul tadi Computer Vision Syndrome itu.